hai oke halo semuanya selamat datang di video saya dan ini lanjutan dari video yang tadi yang tadi kapan ya ya video-video semuanya maksudnya gue lanjutin dalam satu sesi dan ini yang terakhir dan menurut gue ini yang paling gue enggak suka kayaknya gue salah beli terang-terang Yes ini adalah dalam truk dalam truk mereknya Oh Hai Oh Hai bener mereknya Oh Hai mungkin kalian bisa searching itu merek mobil ada enggak merek mobil benerannya ini dalam truk cuman nih ininya dia tuh ada seri kayak krim kemudian dalam truk dan gue beli dalam truk ya nih packagingnya seperti ini dia itu satu banding 18 atau satu banding 24 juga gitu ya Oke kita buka aja langsung Wow 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 kerenya usah banget Oh Yep ini dia ya dam truknya nah ini kayaknya hampir sama ya, gedenya sama ini nah, kayaknya mereka sama nih skillnya 1 banding 18 atau 1 banding 24 kurang-kurang dia tetap 2,4 GHz kenapa gue beli yang 2,4 GHz karena biar bisa main bareng-bareng tanpa mengacaukan frekuensi lainnya ini remote-nya lebih enteng daripada si Huina dan ini, Yigong ya, biasa deh buat quality-nya seperti ini cuman untuk buat quality dan truknya itu bener-bener rapi gak ada plastik-plastik yang ya, maklum ya harganya soalnya udah ratusan ribu gitu kita gak bisa bandingin punya apa oke jadi mereknya itu auhai disini aja juga mereknya auhai kemudian nih ada lampunya dong gak tau nih bisa hidup atau enggak kemudian detail-detailnya itu ada spion di dalamnya ada kursi-kursinya gitu kemudian kemudian nah, ini ini masih gak worth it banget ya oh ini yang ada di namunya dan sementara ini enggak makanya bisa goeng-goeng gini nih ini 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 band depan bisa belok ini bisa belok bisa belok bisa belok bisa belok ya kemudian ini bisa dinaikin pake remote bener gue sih pengennya tuh beli dump truck tuh kayak yang hinu usuh yang begitu-begitu yang dia beneran pake sasis kayak mobil asli gitu cuman harganya cuy itu udah yang tuh sampai 3 jutaan ke atas sementara gue punya duang 1 juta itu bisa beli 3 ini gitu jadi kayaknya gue mulai dari ini dulu kalo ntar gue udah punya duit mungkin gue beli itu gitu oke langsung aja gue pasang baterain ya baterain remote-nya susah banget oke sekarang kita pasang baterainya gimana baterainya oh nih obeng ini kita buka dulu ini gue gak berharap terlalu banyak ya sama nih mobil soalnya ya bisa jalan 5 menit aja itu udah syukur banget pasang baterainya dan oh oh begini oke oke bisa kita hidupin hidup nih ada lampunya RGB dong luar biasa lah hidupinnya gimana wah hidup tadi dia hidup loh oke dia hanya hidup tapi kenapa remote-nya gak hidup apa gue salah nempatin nih baterai susah banget sih baterainya itu susah dikeluarin karena tempatnya sangat sempit padahal itu udah sesuai spek gitu ya AA 1,5V atau dia pake baterai yang kecil gak mungkin ya bener AA 1,5V ternyata ada tombolnya ini aduh dan suaranya itu di remote-nya nanti oke dia hidup kita hidupin remote-nya oh 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 my god kita matiin dulu suaranya oh ini musik lah lah oh my god ya elah ini mainan anak 5 tahun lah emang iya ya gue aja yang beli bisa dimatiin oke dia bisa klakson oke ini tuh beloknya wow wow nah ini yang dianya itu kenapa maksudnya kalau dia yang model murah gini tuh dianya itu gak bisa tau jalannya gak bisa pelan gitu ya kalau yang dia dual speed tuh dia bisa pelan jalannya pelan gitu pelan banget ini jalannya udah kenceng gitu aja gitu gak ada speednya bisa kenceng atau bisa pelan gitu oke oh nah kalian tau bedanya gimana jauh lebih gede ini ya tak saja karena ini 1 banding 14 dan ini 1 banding 18 atau 24 24 saya gak tau kayaknya sih 24 soalnya jauh banget bedanya dan ini bisa diangkat lihat aja ini tombolnya oh salah yang sebelah sini nah bisa diangkat dong maksimal nih maksimal nih angkat segitu oke coba kita tunjukin oh gue gak mau lanjut pakai ini nah dia itu jadi kayak ini bukan hidrolik gitu ya jadi kayak sekedar ada tiang kemudian di dalamnya itu ada dinamo yang gerakin ada motor yang gerakin ininya ini untuk untuk mundur untuk kemari ini kemari kesini atau kesini jadi kalau dia kesini dia akan naik kemudian kalau dianya mundur itu dia akan turun nih coba coba kita hidupin musiknya nah ini tetap 2,4 GHz ya soalnya nih antena modelnya begini gak ada antenanya ini ada suaranya nah buset ada suara gitu lumayan lumayan depan dengan dengan energa gitu puset bukan main nih lihat belakangnya gak ada lampunya ya cuma depannya aja dianya bisa kedip dong lampu sennya luar biasa detailnya ini bagian yang paling gue gak suka ini bagian yang paling gue gak suka ini bagian yang paling gue gak suka gak tau kenapa mereka buat seperti ini harusnya sih ini untuk musik untuk tidurin bayi ya gitu ya umur 2-3 tahunan gitu oke janya bisa belok tapi nih jalannya kayaknya gue mesti upgrade nih dinamonya biar geraknya gak sekenceng ini wah karena juga ini bukan mobil balap cuy gitu oke oke kita coba naikin lagi oke itu batasnya kemudian jalan nah mungkin gue gak bisa terusin ya takutnya jatuh pecah dan lain-lain nah jadi mungkin unboxing yang 2 ini itu gak selama itu karena memang fiturnya itu lebih banyak kemudian untuk build quality itu bagus gak ada plastik-plastik yang lebih-lebihan gitu ya ini semuanya bagus plastiknya kemudian dia bahannya full plastik bahkan sampai ke rodanya itu plastik jadi dia gak punya traksi sama sekali oh ban belakangnya karet nih bisa dibuka harusnya ini juga gitu dan harusnya ban depannya itu karet gitu ya biar ada traksinya buat belok gitu oke bisa kita turunin lah udah misal nih ya gue isi baterai kemudian kita angkat bisa oke oke mungkin ini proper ya dengan ini karena biasanya lebih gedean excavator kan daripada ini tapi kalau ini gimana menurut kalian proper gak tuh dengan ini saya kayaknya sih yes lumayan proper ya bisa nge-send dong kalau belok go go udah oke itu aja video yang bisa gue buat ini itu aja kalau kalian mau beli ntar gue taruh link di deskripsi dan ya untuk kalian yang pengen beli dam truck tapi tapi gue udah udah cari-cari dam truck yang jalannya itu gak kenceng gini gitu maksudnya bisa pelan gitu bisa slow kemudian di makin digas terus itu makin kenceng gitu itu harganya udah bener sangat mahal bahkan untuk huina dam truck artikulator atau artikulatik gitu artikulatit gitu ya artikulatet tulisan itu juga masih jalannya kayak begini kenceng nih 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 bahkan untuk dam truck kayak truck tambang di Papua tuh yang modelnya begitu itu juga jalannya masih kenceng kayak begini gue sih gak beli belum pernah lihat langsung gitu ya cuman di reviewnya itu jalannya itu sama kayak begini gitu apa nih jalannya itu sama kenceng kayak begini jadi memang untuk yang gerakannya itu smooth dan pelan gak kayak pelan kayak aslinya itu di huina ini gitu dengan harga yang masih terjangkau kalau ini pengen model dam truck yang gerakannya itu smooth gitu bisa pelan bisa kenceng gitu itu harganya udah mahal banget gitu dan juga dengan kalau ini sih harga gerakannya udah smooth ya gitu cuman kurang gede aja oke mungkin itu aja yang bisa gue kasih tau kalian tentang beberapa RC ini dan jujur aja gue dari kecil udah sangat suka dengan remote control jadi waktu gue sunat dulu permintaan gue ke bapak gue itu cuman mobil remote control itu aja gue gak pengen yang lain oke mungkin itu aja yang bisa gue jelasin ke kalian berapa kali gue udah ngomong itu ya gak jadi-jadi dan terima kasih udah nonton gue harap sih kalian suka dengan video-video yang saya sampein dan mau subscribe like ataupun komen saya berharap kalian bisa mendukung channel ini biar saya nextnya bisa buat video yang lainnya oke mungkin itu aja see you bye-bye bye-bye